PEMILIK 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 PEMIL berdiri tahun 2019 tetapi usaha ikannya sendiri itu sudah dimulai dari tahun 1986 jauh yang berawal berasal dari kelompok petani Cina Muda yang saya kembangkan dari tahun saya lihat-lihat disini sepertinya ikan berasnya ada banyak Pak Oh banyak sekarang ini kurang lebih ada empat jenis yang dikembangkan di mulai dari ikan-ikan nasi Indonesia ikan-ikan pelangi atau ada ikan reko dengan koki ikan kori koras ikan pamat restriks ada kupang juga ada ujang sias juga dan macam-macam termasuk di dalamnya juga adalah pengembang biarkan ikan kupang yang sampai hari ini nah ini kan ada ini Pak ada ikan kupang Pak tapi bapak juga udah lama ya ini ada ikan kupang ada ceritanya ada pertentangan ikan kupang ini Pak oh ya pastilah awal ini berdiri yaitu tahun 1980 saya dulu sebagai kedua karangkaruna desa ini dimana desa ini pada waktu itu beralih dari desa pertanian karena masih sawah dan kebun beralih menjadi desa pemukuman karena sawah-sawahnya dan kebun-kebunnya sudah mulai terbukur jadi proyek-proyek keumahan sehingga saya bersama-sama kebun-kebun kehabisan rahan yang tadinya bertani ke sawah kebun sekarang bertaninya di lahan sipil saya cari alternatif pertanian apa yang bisa dilakukan di lahan sipil dari itu saya datang ke menasih pertanian dulu dengan kedagangan dan sebagainya dan saya dapat dia itu pelantian pelatihan budidaya ikan kias dan pertama saya main ikan kias pun yang dilatih oleh dinas pertanian waktu itu adalah pelatihan budidaya salah satunya adalah budidaya bank termasuk juga ada budidaya leleih kias dan juga dulu vidaya leleih kumuh ini mengoptimasi leleih kumuhnya harus disuntik sekarang kan sudah ikan kiasnya ada ikan konsumsinya ada juga ikan kiasnya dan ini kiasnya adalah kalau kiasnya ini kiasnya di awal saya mulai main ikan kias memang sudah menjadi primadonan disini dan kiasnya 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 kalau ikan cupang itu ada banyak jenisnya ya Pak kalau dulu itu makanya cuma ada ikan cupang aduk sama cupang serit ya Pak betul salah bukan cupang serit cuma ada dua jenis yaitu cupang aduk dan cupang hiasnya cupang hiasnya juga cuma masih dikenal baru satu yaitu cupang namanya bukan serit yaitu cupang gondrong atau cupang setarang harmon kalau dulu belum harmon namanya selengkabe masih cupang apa saya lupa cupang hiaslah nah terus dari situ berkembang ya dari dua jenis golongan besar dari cupang aduk dan cupang ya dengan cupang adunya dulu dikenal ada cupang siam cupang singapur cupang bagan sedangkan cupang hiasnya baru itu cupang yang panjang sekornya belum banyak kalau misalnya yang sekarang di sini ada jenis-jenis cupang ada apa? waduh kalau sekarang sudah lengkap sekali kan perkembangan cupang ini luar biasa ya dari yang bapak biara yang sekarang ini semuanya hampir ada ada ya khusus ikan cupang hias ya mulai dari hias itu dibagi tiga kelompok besar yaitu pertama cupang apun tadi apun yang terus siris lebar apun ini juga dibagi-bagi lagi jenis banyak ya apun ada yang prostel ada yang juga yang pertama apun kedua jenis siris yang ketiga jenis bakat muncul belakangan ada jenis diet yaitu empat kelompok pokok ya belum dibagi-bagi lagi nah dari dari empat kelompok-pokok ini akan dibagi-bagi lagi kaya untungannya cupang tadi cupang hamun ya macam-macam terus juga cupang seris seris juga ini dibagi-bagi ada beskwester dan lain sebagainya apalagi sekarang cupang pelakatnya ini sudah sangat banyak sekali seperti ini bisa kita lihat ini ada cupang ya pelakatnya pelakat apa namanya ini ada macam-macam ini Hai nah jenis apa pensi-pensi ada jenis apalagi nih Hellboy Hellboy dan nih Hellboy Hellboy teman-teman tepi apa ya Oh iya lihat aja ikannya luar biasa nih kayak pensi-pensi yang ini ya terus juga ada yang warna-warna solid ini solid blue dan yang solid solid white solid atau opak ini beberapa dan masih banyak lagi kelas-kelas ikan pelakatnya juga bisa dilihat kemudian sini dari tadi itu yang kedua yang ketiga jadi strip memang strip di sini lagi sedikit bukan mungkin kosong yang banyak ini sekarang panggupan Giant ini berkembang ini cuma pokoknya Giant atau sekarang nih Giant apa tadi macam-macam lah namanya ada Giant Bestwell Giant Bester jenis dayan Apo lain bahasnya juga bingung namanya nggak apa-apa lain jadi dari kayung itu masih bisa dibagi-bagi lagi ya pak? masih namanya banyak lagi, apalagi masih berkembang terus nanti kalau ada jenis baru, akan ada nama baruan kalau ini pak, kalau prospek besar ini gimana pak? dari ikan cupang? nah kalau cupang ini setau saya mulai saya main ikan di delapan dan sampai hari ini sudah ada cerita cupang barang jangan khawatir ya mulai dari cupang adu yang ditemukan seratus perak, sekarang seratus seratus perak sampai dengan harga hitam satu ekor sekarang aja apalagi nih, jamannya waktu ini lihat, dimana orang tetap di rumah ternyata ini peluang buat yang senang kehidupan, tenang banyak sekali permintaan daripada di rumah kita pengongan kita niat menyaksikan kehidupan tips dan saran-sarannya jadi di tengah water ini kita jadi busur lebih produktif betul, ya dari kuatnya kita pengongan ya di padahal stress di rumah kan iya, pentingnya kita melihat cupang, beli hara cupang, beli cupang santai habibu nah terakhir nih pak, buat temen-temen saya nih pak yang siang lagi nonton nih pak tips dan saran-sarannya biar kita terbudidaya yang biasa sukses pertama tentunya, apapun yang kita lakukan harus kita senang dulu kita dulu, kopi dulu semangin apa yang kita adaptin dan jika bahwa apa yang sebenarnya kita kerjakan itu adalah susas yang harus kita lakukan dengan baik senang dulu kalau sudah senang orang melakukan apapun akan bisa enjoy menjadi santai kita sergupan dan kita bisa dilakukan daripada kita waktunya terbuang percuma kita bisa manfaatkan apa saja yang bisa bermanfaat semangin kebutuhan di cupang ya dengan cupang kita bisa itu punya pemikiran oh saya yang gak punya tempat cupang di apapun jangan lagi tinggalahan di tembok pun masih bisa kita pakai cupang sehingga tidak ada tata untuk untuk males tidak tata untuk buah bisa pak tidak cupang dari dulu disana juga pasangan yang terbuka dan penghasilkan nah gitu jadi gitu teman-teman kalau mau usaha pengen cupang yang sukses kita itu harus cinta dulu habis cinta kita gak perlu takut keimana lahannya karena pikan cupang ini mudah dan tidak membutuhkan lahannya banyak nah jadi mungkin itu aja pak wawancara dari saya terimakasih atas pertanyaan saya Muhammad Arief TNK 52 orang dan lebihnya mohon di maafkan saya bangun sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih